Kita alih-alih menjadi sejahtera tapi malah sengsara begitu ya Itu fakta yang baru atau selama ini seperti itu Tapi kalau boleh Pak Yael ini bukan bermaksud mengungkit-ngungkit Bukankah badan yang seperti perlindungan tenaga kerja kita Atau pekerjaan migran kita ini sudah ada di Republik ini Bukan baru saja kan Pak? Betul, nah Mas Indra tentu ada berbagai variable ya Yang menyebabkan hal-hal yang saya sampaikan tadi muncul di lapangan Dan ini sudah berlangsung lama dari tahun ke tahun Dari setiap proses pergantian kepala badan Yang menangani khusus masalah pekerjaan migran Indonesia Bahkan terjadi di mana kita telah mengalami berbagai perubahan regulasi Yang mengaku tentang pelindungan kepada pekerjaan migran Indonesia Kuncinya adalah jika di antara mereka yang memiliki atributif kekuasaan Tunduk, menyerahkan diri menjadi alas kaki, keset, bahkan antek para mafia, para sindikat Maka saya dan kita harus meyakini tidak akan pernah masalah pekerjaan migran Indonesia selesai Dan sulit untuk mewujudkan kemerdekaan yang dimaknai bagi pekerjaan migran Indonesia Nah itulah yang harus kita dorong Saatnya negara hadir, negara tidak boleh kalah Dan kita harus memberikan label, berani memberikan label siapapun Yang berhianat kepada para pekerja migran Indonesia dan bahkan menjadi bagian dari sindikat Mereka sebetulnya layar disebut sebagai penghianat republik Tidak ada cap dan stempel lain yang harusnya dilayangkan kepada mereka Saya tentu harus mengatakan, Mas Indra, kita harus emosional Kita harus marah Dan saya selama satu tahun, empat bulan memimpin BP2MI Berhadapan dengan mereka yang pulang sudah menjadi jenazah Satu tahun saya harus menangani 870 jenazah pekerjaan migran Yang pulang di negara-negara penempatan Saya harus menangani 640 pekerja migran yang sakit Yang kemudian kita harus rawat, mereka sampai sembuh Dan setelah itu kita antar mereka ke kampung halaman Dan tidak sedikit mereka yang harus cacat secara fisik Kemudian juga depresi dan kehilang ingatan Dalam satu video, saya datang ke Jawa Tengah Kepati, saya ketemu dengan Ibu Sugiyem Dia pekerja yang dulu diberangkatkan ke Singapura Mengalami kekerasan Yang harus kehilangan dua matanya Buta Bekas rika di tangan kanannya masih jelas terlihat Dan benjolan-benjolan di kepalanya Dan ini salah satu contoh di mana para pekerja migran Kita mengalami penindasan yang sangat luar biasa Dan kita harus marah Karena mereka yang diberangkatkan secara tidak resmi Ini kan bisnis kotor sebetulnya Bagaimana cara mendapatkan uang yang begitu besar Dengan cara yang cepat Tapi jahatnya mereka adalah keuntungan besar yang mereka peroleh ini Dengan cara mengorbankan anak-anak bangsa Saya tahu persis data 90% dari mereka yang berangkat secara tidak resmi adalah ibu-ibu Kaum perempuan Dan kita harus membayangkan Ibu adalah mereka yang dari rahimnya kita lahir Sebagai orang muslim saya ingat persis ketika Rasulullah ditanya Ya Rasul, siapa yang harus dihormati di dunia ini? Rasulullah menjawab, ibumu Ditanya yang kedua, setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu Ditanya yang ketiga, setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu Kemudian yang keempat, Rasul baru menjawab, bapakmu Begitu istimewanya seorang ibu, perempuan Di mata Rasulullah Tapi di mata para sindikat dan mafia Yang merasa mereka punya uang Yang merasa mereka dibekini oleh oknum-oknum yang diatribut di kekuasaan Tidak berharganya seorang perempuan Tidak berharganya seorang ibu Harus membuat kita marah Dan harusnya negara harus marah melihat kondisi ini Sampai lulus Bantuan biaya hidup Program magang Penyaluran dunia kerja Online Scholarship Competition 2021 Di akhir Agustus 2021 Dipersembahkan oleh Diselenggarakan oleh Didukung oleh